oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi di karya lokal channel jadi rencana hari ini karya lokal akan mengicasahkan lagi tutorial yang sangat mudah dan sangat simple sekali guys jadi karya lokal akan mengicasahkan tutorial cara membuat gagang pisau yang bentuknya seperti kue lapis legit guys nah jadi hasilnya seperti ini oke kita langsung lanjut saja ke tutorialnya dan jangan lupa ya share like komen dan subscribe nya nanti biar ada video-video yang lebih bermanfaat dan lebih unik lagi dari karya lokal nah oke disini saya sudah menyediakan dua bahan kayu yang berbeda guys yang pertama kayunya warnanya putih dan yang kedua kayunya warnanya hitam guys jadi untuk ketebalan saya menggunakan 3 mili dan kelebaran 2 cm guys jadi dua jenis kayu ini yang berbeda warna ya jadi biar nanti hasilnya agak unik guys oke setelah itu lalu kita ukur guys kepanjangan 3 cm saja jadi saya menggunakan 12 biji ya oke setelah diukur 3 cm kemudian lalu kita potong guys dengan menggunakan gergaji tangan saja manual saja guys seperti ini nah jadi saya yang gergaji nya itu sekalian ya dua kita tumpangin langsung kita gergaji seperti ini guys oke saya rasa cukup seperti ini lalu kita akurkan guys seperti ini oke jika ada yang rebek-rebek kita cabutin ya seperti ini oke setelah dicabutin seperti ini lalu kita pindah tempat guys kita akan pengeleman ya nah oke setelah dipindahin lalu kita bagian anyam kembali guys kita pilih-pilih dulu warna yang paling depan nah seperti ini kita kasih lem saya menggunakan lem power ya lem haiki merknya oke lalu kita tumpangin yang hitam guys seperti ini jadi kita selang-seling ya warnanya yang satu warnanya hitam yang satu warnanya putih kayunya guys seperti ini nah jadi di silang ya yang putih lalu ke yang hitam seperti itu sampai habis guys oke kita menggunakan 12 biji saja guys yang 6 kayunya warnanya putih yang 6 lagi kayunya warnanya hitam guys jadi tergantung kepanjangannya seperti itu jika kalian ingin lebih banyak lagi itu harus panjang ya halus beberapa biji oke kita satu lagi tempelin seperti ini mungkin saya rasa sudah cukup seperti ini lalu kita kelem ya menggunakan pesan yang mini yang kecil seperti ini lalu kita lem kembali di bagian pinggirannya guys oke setelah dilem bagian pinggirannya lalu kita diamkan selama 10 menit saja guys oke setelah kering lalu kita hamplas gerinda guys seperti ini dengan menggunakan nomor hamplas 80 kita ratakan di bagian pinggirannya oke lalu kita balik bagian yang sebelahnya kita ratakan kembali kalau untuk bagian kanan kirinya itu tidak usah ya guys nanti sekalian dibikin bentuknya saja oke setelah itu lalu kita buka setelah dibuka lalu kita bagian visionnya guys nah jadi ini saya dapat nemu nih mungkin ini saya rasa orangnya itu bekas bolu ya bekas potongan bolu terus sudah patah lalu dibuang mungkin seperti itu jadi saya ambil saya akan tutorialkan seperti ini guys oke kita potong ataupun kita belah ya kita sesakan 5 mili guys buat memasuki ke gagangnya guys kita ambil tengah lalu kita sisakan 5 mili saja lalu untuk kepanjangan buat ke gagangnya itu cuma 5 cm guys yang dibuangnya 5 mili kanan dan yang dibuang laginya 5 mili bagian di kiri guys seperti ini lalu kita kasih corak silang ya di bagian kemasukan buat ke gagangnya guys biar nanti pengecoran itu sangat kuat guys jadi ada tahan saling tahan seperti itu nah jadi hasil coakannya seperti ini guys oke kita lihat nah jadi maksud saya ini dibikin silang seperti ini biar pengecorannya itu sangat mengunci guys jadi ada corak-corak seperti ini oke setelah itu lalu kita bagian pengeboran di bagian gagangnya guys kayu lapisnya oke cukup segini saja oke setelah bolong ini lalu kita masukkan ya si pisonnya seperti ini wah ini sudah sangat mantap guys oke setelah itu lalu kita tog ya sedikit-sedikit saja biar lepas sampai ke ujung pisonnya guys nah seperti ini sudah cukup mungkin guys lalu kita cor ya sampai penuh lemnya oke kita isi dengan lem karena lubang mata bor itu bulat ya guys jadi kita isi ataupun kita cor dengan lem power seperti ini saya menggunakan lem haiki yang kilat ya yang cepat kering oke setelah itu lalu kita taburkan ya serbuk hamplas di bagian yang lubang-lubang kecil biar ketutup guys oke setelah itu diamkan selama 10 menit ya oke setelah kering lalu kita bagian penghamplasan lagi guys kita ngebentukkan dengan gagang pisonnya atau gagang goloknya guys oke mungkin sudah cukup nih oke kita amankan dulu ya cari aman dulu saya menggunakan lamak di bagian pisonnya biar nanti pemegangannya itu mudah guys jadi kita membuatnya diiserasikan dengan popor saya guys seperti ini oke lanjut ke bagian penghamplasan ya saya menggunakan mata hamplas yang 60 ataupun yang 80 biar cepat guys oke kita bentukkan dengan berbentuk gagang pisau ataupun gagang goloknya guys jadi kita asal saja seperti ini guys jadi jika kalian ingin membuatnya mau dimodel-modelin seperti apa juga itu bisa ya guys nah jadi saya membuat pola seperti kueh lapis selebit ini jadi maksudnya biar sama dengan popor senapan angin saya seperti ini guys jadi setiap hari minggunya saya hobi hunting juga guys oke lalu bagian pinggiran-pinggirannya guys kita bentukkan seperti ini oke kita bentukkan nah sekarang sudah agak terbentuk guys jadi kita bagian pinggiran-pinggirannya sedikit-sedikit saja guys kita pelan-pelan saja seperti ini biar nantinya tidak langsung kemakannya tidak berlubang ya guys jadi harus pelan-pelan seperti ini oke setelah digerinda lalu kita hamplas manual dengan menggunakan nomor hamplas yang 150 guys kita searah saja ya cara penghamplasannya sejalur saja seperti ini oke lalu setelah dihamplas yang nomor 150 lalu kita bagian ganti hamplas guys yang nomor 400 ya diganti hamplas dengan nomor hamplas 400 seperti ini sejalur saja cara ngehamplasnya sama kayak yang tadi oke lalu bagian pinggiran-pinggirannya oke setelah itu lalu kita bikin mahkotanya guys buat di depan gagangnya ya kita menggunakan mata cutting yang kecil wede seperti ini kita bikin lubang dulu seperti ini secukupnya saja oke mungkin saya rasa cukup oke lalu kita pasangkan pisaunya seperti ini guys ini sudah cukuplah seperti ini lalu kita potong ya mahkotanya seperti ini kita menggunakan potongan dengan mata cutting saja guys oke lalu kita masukkan kembali pisaunya seperti ini lalu kita bagian pengeleman guys kita lem kembali seperti ini oke kita putar bagian yang kanannya kita lem dan yang bekas potongan wedenya itu kita taburkan kita taburkan serbuk hamplas guys biar nanti hasilnya rata ya oke setelah itu lalu kita bagian penggerindaan guys kita bentukkan dengan penghalang ya ataupun mahkotanya guys jadi ini buat pemanis pisau saja seperti ini oke sudah agak terbentuk seperti ini jadi kita harus pelan-pelan guys soalnya bendanya ini kecil guys jadi agak susah lah ya untuk penggerindaannya jadi alhamdulillah sekarang sudah terbentuk seperti gagangnya guys seperti ini oke lalu kita hamplas dengan menggunakan nomor hamplas 400 nah jadi hasilnya seperti ini lumayan lah sangat mantap jadi kita kayak tawon ya kalau jadi itu kayak tawon guys oke setelah jadi seperti ini setelah di hamplas lalu kita kecor kembali dengan lamp power ya sampai pull jadi ini tanpa dipernis guys cukup dengan menggunakan lamp power saja seluruhnya di bagian kayu itu kita oleskan lamp power seperti ini jadi hasilnya sudah sangat mantap guys jadi tanpa dipernis juga sudah sangat mengkilap lah hasilnya lebih kuat ya karena kita kecor kecor semua sama lamp guys oke setelah jadi lamp kering lalu kita rapikan ya di bagian ketajaman pisau nya karena ini pisau nya bekas pemotong bolu ya ataupun pemotong kue jadi ada renggi-rengginya lalu kita ratakan mirip dengan pisau biasa guys nah jadi cara menggurinda benar-benar kecil besi seperti ini harus hati-hati ya guys jangan sampai lawan arah karena ini sangat berbahaya sekali guys oke setelah itu lalu kita asah dengan menggunakan hamplas yang bekas ya yang nomor 400 tapi yang bekas guys biar hasilnya lebih tajam ya oke seperti ini oke setelah di hamplas ataupun di asah dengan menggunakan hamplas lalu kita tes kembali ya di bagian plastik lah ataupun kertas ya kita akan mencoba mengetesnya dengan bekas ciki guys seperti ini wah ini sangat mantap sekali guys sudah sangat tajam sekali dan menggunakannya itu enak banget guys mantap lah pokoknya sudah sangat tajam lumayan lah ini buat dibawa hunting berpergian kemana-mana jadi sangat ringan dan enteng sekali guys nah oke guys jadi hasilnya seperti ini jadi ini mirip banget dengan seperti kue lapis guys nah jadi maksud saya membuat gagang pisau seperti kue lapis ini maksudnya biar disamakan dengan popor senapan uklik lapis legit saya guys seperti ini nah jika kalian ingin menontonnya tata cara membuat popor seperti kue lapis ada di tutorial saya sebelumnya ya tinggal dicari saja karena karya lokal di setiap hari minggunya ataupun di setiap libur kerja karya lokal berangkat hunting bareng teman guys dan mudah-mudahan ide karya lokal ini bisa bermanfaat untuk semua dan mudah-mudahan sahabat bisa menirunya dengan sempurna dan mudah-mudahan atas idenya karya lokal ini mudah-mudahan sahabat bisa membawakan hasil ataupun membawakan rejeki yang melimpah amin ya lohirobal amin oke mungkin sekian dulu dari karya lokal jangan lupa ya share like, komen, dan subscribe-nya nanti biar ada video-video yang lebih bermanfaat dan lebih unik lagi dari karya lokal oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pediler dan salam pertukangan